Ada sebuah sholat yang dilakukan, orang-orang Indonesia disebut dengan sholat Rebu Wukasan. Itu sholat dilakukan di akhir bulan Sofar, hari Rebu. Menurut mereka, itu hari banyak musibah. Makanya untuk bisa menghilangkan musibah tersebut, lakukanlah sholat namanya sholat tolak bala. Dari mana sebagian da'i saya nonton di Youtube, dia mengatakan ini seorang syih dapat ilham. Ada guru dapat ilham. Kalau yang dia benarkan, ya lakukan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Duh gimana? Ilham bikin syariat baru. Ini syariat sholat Rebu Wukasan ini adalah bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Saya ulangi. Bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Kenapa saya bilang kesyirikan? Karena itu tatoyur menganggap hari Rabu, hari Sial itu adalah tatoyur. Dan kata Nabi At-Tiyarotu Syirkun. Tatoyur itu apa? Syirik. Apalagi Nabi mengatakan, lah Sofar, tidak ada kesialan dalam bulan Sofar. Dia bilang ada. Di minggu terakhir. Hari Rabu. Namanya hari Sial. Supaya tidak terkena sial, kita bikin sholat.